Lantaran perselingkuhannya diketahui seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya sendiri yang tengah mengandung. Korban mengaku sudah sering dianiaya meski hanya dipicu masalah sepele dalam rumah tangga. Aparat resme Polsek Panakukang meringkus pria bernama Suprianto yang dilaporkan menganiaya istrinya sendiri yang tega hamil. Pelaku mengaku kesal setelah korban mendapati pesan singkat dirinya dengan wanita lain. Sementara itu korban yang mengalami lebam di mata dan tangan mengaku sudah sering dianiaya oleh suaminya selama tiga tahun menikah. Pelaku juga merusak ponsel milik korban. Tadi Isa pulang kerja, saya tanya, kan sebenarnya itu masalah dari kemarin, ada saya dapat chat, ada saya dapat chat. Di HP-nya pesan, ada pesan. Karena dia pulang jam setengah satu. Dia pergi dan tidak bilang, dia cuma bilang, saya mau pukul kembali motor. Sudah sering dipukul Bu? Sudah sering, sudah dari ini dari... Ini yang keberapa kalinya dipukul ini, yang sudah keberapa kalinya ini. Di atas kering ya? Di atas 10 begitu. Korban sendiri rela suaminya ditangkap lantara sudah lelah dengan sikap kasarnya selama ini. Pelaku kini diperiksa di pos koresma Polsek Panakukang dan dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kejaran. Dari Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Nurboni, Anjus melaporkan.